Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya di channel kosuara 814 Oke teman-teman di video kali ini kita akan bahas tanaman kembali ya Nah di video kali ini saya akan sharing bagaimana cara penanaman kacang merah dalam polybag Bagaimana selengkapnya? Yuk kita saksikan videonya sampai selesai Oke sahabat tani semua Nah langkah pertama kita siapkan dulu media tanamnya Nah media tanam ini terdiri dari campuran dua bahannya Yang pertama tanah Nah tentu saja tanahnya kita gunakan tanah topsoil ya Atau tanah lapisan atas Nah hal ini karena tanah tersebut banyak mengandung bahan organik Yang kedua kita tambah dengan sekampadi Nah sekampadi ini bertujuan untuk meningkatkan porositas tanah ya Sehingga nanti dalam polybag ketika kita siram tidak terjadi pemadatan ya Selain itu sekampadi juga mengandung bahan organik Oke sahabat tani semua selanjutnya kita isikan media tanam ya pada polybag yang telah disiapkan Nah ini polybagnya saya menggunakan kantong keresek bekas ya sahabat Kita manfaatkan barang yang ada saja ya Terima kasih telah menonton! Setelah media tanam siap ya sahabat tani semua Kita akan berikan pupuk kandang ya di bagian atas atau pupuk dasar Nah di bagian ini Nah ada pun pupuk dasar yang akan saya berikan yaitu pupuk kohe ya Atau kotoran hewan Nah kotoran hewan ini merupakan kotoran hewan kambing ya Yang sudah dicampur dengan sekampadi juga ya Agar memudahkan dalam penggunaan Terima kasih telah menonton! Nah ini sahabat tani benih kacang merah yang akan saya gunakan Nah perlu diketahui ya teman-teman Nah ini adalah salah satu metode penyimpanan benih secara tradisional ya Yang biasa digunakan Jadi benih disimpan dengan dicampur abu ya Abu gosok seperti ini Kemudian dibukus kain dan disimpan di atas tempat yang hangat ya Jadi ya ini akan awet ya Nah ini sudah saya seleksi ya sahabat Jadi kita tinggal melakukan penanaman Kacang merah ditanam secara langsung ya Tanpa melalui persemaian dulu Nah untuk memudahkan kita gunakan ini tugas sederhana ya sahabat Nah kita buat 3 lubang tanam ya Untuk 1 polybag Kemudian kita masukkan 2 biji ya Untuk 1 lubang tanam 2 biji kacang merah Agar nanti pertumbuhannya atau persaingannya tidak terlalu ketat ya Kalau terlalu banyak kurang bagus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke sahabat ini semua Nah penanaman sudah selesai Kita akan lakukan penutupan ya Penutupan lubang tanam tadi dengan menggunakan arang sekam Nah kalau tidak ada arang sekam Menggunakan media tanamnya juga tidak apa-apa ya Atau menggunakan tanah biasa ya sahabat Selanjutnya kita siram Hasil penanaman dengan menggunakan air biasa Baik sahabat ini semua Mungkin video kali ini cukup sekian dulu ya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa hukum terus channel ini Dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!